Beredar draft revisi undang-undang tentang pemilu yang masuk dalam program Regislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas DPR tahun 2021 Mengatur larangan bagi ex-anggota HTI menjadi calon peserta pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah Aturan itu ditulis secara gamblang atau tersurat, seperti larangan bekas ex-PKI yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu Selama ini, larangan bagi ex-HTI tak pernah ditulis secara tersurat dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada Merujuk pasal 182 ayat 2 huruf CC dalam draft revisi undang-undang pemilu yang diterima CNN Indonesia.com Diatur persyaratan pencalonan bagi peserta pemilu bukan bekas anggota HTI Selain itu pada pasal 311, pasal 349, dan pasal 357 draft revisi undang-undang pemilu juga mewajibkan Para calon presiden dan calon kepala daerah wajib melamparkan persyaratan administrasi berupa surat keterangan dari pihak kepolisian Sebagai bukti tak terlibat organisasi HTI Ini adalah sebuah kemajuan yang lumayan karena HTI sendiri sudah menjadi ormas terlarang di Indonesia Status itu sesuai dengan surat keputusan Menkumham Pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas Sebelumnya dikabarkan kalau pilkada DKI Jakarta tidak jadi dikelar tahun 2022 Melainkan digeser serentak ke tahun 2024 Tapi dalam draft revisi undang-undang pemilu juga diatur bahwa pilkada berikutnya akan digelar pada 2022 dan 2023 mendatang Salah satunya adalah pilkada DKI Jakarta tahun 2022 Artinya, Anis akan berjuang mempertahankan posisinya melawan kandidat lain yang masih belum diketahui Tapi dalam waktu dekat kurang lebih 6 bulan dari sekarang, suhu politik akan kembali memanas Kira-kira siapa penantang Anis? Kalau Anis masih mau nyalon? Kita tunggu saja Mari kita fokus dulu ke HTI Ormas ini dibubarkan karena terbukti ingin mendirikan negara kilafah di Indonesia yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila Meskipun masih pede membantah itu Rakyat sudah cerdas dengan akal licik dan siasat busuk mereka yang pelan-pelan ingin mengubah dasar negara ini Semoga saja undang-undang ini disahkan Sehingga bukan hanya kendaraannya saja yang dihentikan Tapi orang-orang di dalamnya juga dibuat tidak berkutik Mereka tidak boleh masuk lagi ke dalam instansi pemerintah Karena memang dari sanalah mereka mulai menguasai sebuah negara Pelan-pelan menyusup ke semua instansi Lalu berkuasa Lalu tujuan mereka akan tercapai Kilafah Babai Indonesia kalau sampai itu terjadi Budaya asli Nusantara yang beragam dan kaya Akan hilang diganti budaya gurun yang seragam Gak asik dong kalau tidak bisa melihat wanita cantik dan seksi lagi Makanya mereka harus dibuat terjepit Tak boleh bergerak masuk ke pemerintahan Ormas dilarang Orang-orangnya juga dilarang Contohnya wakil dekan yang baru dilantik tapi dicopot tidak lama kemudian Karena latar belakang yang terafiliasi dengan HTI Apakah ini diskriminasi? Tidak tepat Karena mereka itu tidak punya nurani Seinak jidat mau mengembah negara ini Jauh lebih bagus kalau mereka diusir saja dari negeri ini Kalau pemerintah negara lain Mereka sudah dari dulu diberangus jadi abu tanpa jejak Tanpa sisa Di sini saja yang pemerintahnya agak telat bereaksi Mungkin pembaca berpikir Bagaimana dengan FBI? Bukankah mereka juga sudah dilarang di Indonesia? Pasti sebagian besar rakyat Indonesia juga berharap Pemerintah lebih tegas lagi soal ini Jangan biarkan mereka juga ikut menyusup Sekalian dengan organisasi radikal lainnya di negara ini Kuncinya adalah mereka ingin berkuasa Dengan begitu, tujuan mereka baru bisa tercapai Artinya mereka harus menyusup Jangan sampai terjadi Dan satu lagi, pemerintah harus segera beres-beres Masal PNS atau ASN yang terindikasi radikal atau intoleran Mereka juga ibarat sampah yang harus dibuang sejauh mungkin Otak mereka bukan lagi melayani publik Tapi bagaimana bermimpi hidup di negara berhaluan kilafah Pecat dan rumahkan saja Biar mereka bisa bermimpi sepanjang hari di rumah Atau Fasilitasi mereka dengan pindah atau mingkat ke negara Yang sesuai dengan mimpi mereka Silahkan pergi dan tak usah kembali lagi Mereka tak dirindukan Cenderung Bikin repot dan bikin semak Bagaimana menurut Anda? Sampai akhirnya tidak tahu membedakan mana yang nyata dan nyata Dan tidak Bablas saja semua pukul rata Dosa satu ditutupi dengan dosa berikutnya Dan panen dosa deh Hehehe Kan begitu logikanya Kabar teranyar dari rutan barreskrim tempat HRS seliburan Bahwa detak jantung hingga tensi HRS dalam keadaan normal dan sehat Yap Pernyataan ini dinyatakan oleh tim dokter barreskrim Polri Jadi kondisinya baik Sehat Tadi pagi sudah diperiksa oleh dokter Itu oksigen, suhu, kemudian detak jantung, kemudian tensi Semua normal Kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono Di Mabes Polri Jalan Trono Jaya Jakarta Selatan Senin 25 Januari 2021 Dikutip dari Detik.com Mak Jleb Bahkan Brigjen Rusi Hartono Karo Penmas Divisi Humas Polri Juga memperkuat dengan mengatakan HRS kondisinya sehat Wallafiat Dan isu sakit tersebut adalah bohong Kondisinya sehat Wallafiat Jadi kalau ada isu-isu sakit keras segala macam itu bohong Kata Rusti Dikutip dari detik.com Kondisi sekarang MRS dalam kondisi sehat Wallafiat Dan senantiasa mendapat pelayanan terbaik Khususnya kesehatan dari barreskrim Polri Lanjutnya, dikutip dari detik.com Haha, bagaimana ini? Kok bohong mulu sih FPI? Mbok ya tobat Lihat sudah di dalam penjara kok masih ngeyel ngebohong? Ampun deh Begini nih Dulu kata Aziz Yanuar wakil sekretaris umum FPI Yang sekaligus juga pengacara HRS Katanya pak pengacara ini HRS lemah Menurut Aziz ada masalah di lambung dan sesak nafas Hiks 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 terenyuh oi jadinya Kondisi beliau masih lemah dan sakit Kata Aziz saat dihubungi Minggu 24 Januari 2021 Dikutip dari detik.com Sakit di lambungnya dan sering sesak nafas Jelas Aziz Dikutip dari detik.com Hmm, begitu ya? Wait, wait, bentar dulu Pertama Jelas kehidupan orang di luar penjara beda banget dengan di penjara Gak usah repot cari contoh Kita saja selama pandemi dipaksa ngedekam di rumah berasa di penjara Padahal cuma disuruh di rumah way Kebayang dong Rizik yang biasanya pecicilan Terus sekarang disuruh diem dalam bilik sempit berjeruji dan dihujani dengan berbagai tuntutan hukum Hehehe So, pasti mules dan puyeng Gak bisa eksis dan teriak-teriak lagi Berasa seperti aktor kehilangan panggung Dipikirannya bisa jadi perang sendiri Gile Mau berapa tahun aneh di penjara Apa iya aneh diem aja Sementara bohir dan sobat aneh happy Kemenong mereka semua Enaknya gimana nih aneh Buka mulut apa enggak ya Biar ada yang nemenin nih Hehehe Kan gitu kira-kira kondisi sikis-risik Kedua Maaf numbang tanya HRS masih puasa gak sih? Kalau tidak salah sewaktu jadi tahanan menurut Monarman Selain hanya makan kiriman keluarganya HRS juga memang punya kebiasaan berpuasa Daud Ini juga ditulis sendiri dalam surat HRS waktu itu ke keluarganya Sebelumnya Habib sudah biasa puasa Daud Ujar Monarman saat dihubungi Tempo Rabu 16 Desember 2020 Dikutip dari Tempo.com Setiap hari Aba insya Allah akan puasa Sehingga kirimkan makanan ke Aba cukup sekali saja menjelang buka puasa Ujar Rizik dalam secarik kertas yang dikirimkan ke keluarganya Pada Senin 14 Desember 2020 Kuasa hukum Rizik Ihwan Tuan Kota Membenarkan terkait surat itu Dikutip dari Tempo.com Nah loh Di baris krim masih ngotot puasa gak? Hehehe Kalau masih ya iyalah Gak heran dong ada masalah di lambung dan sesak nafas Tetapi yang pasti sih Ketakutan alias stres paling pas menggambarkan halusinasi sakit HRS Pernah dengar istilah psikomatis gak? Nih biar pinter Penulis kasih tau ya Psikomatis itu penyakit fisik yang diduga Disebabkan atau diperparah oleh faktor mental Seperti stres dan juga kecemasan Gejola psikomatis misalnya Ketegangan, sakit kepala, kelelahan, sakit pencernaan Gejola fisik yang nyata ini Dikarenakan pengaruh pikiran dan emosi orang yang bersangkutan doang Padahal sebenarnya secara fisik dirinya baik-baik saja Pikirannya yang mempengaruhi jadi merasa sakit Lah buktinya Tim dokter bar es krim sudah memeriksa HRS secara medis Dan semuanya dinyatakan sehat walafiat Oke deh Untuk pengecara dan pendukung HRS Mendingan udahan sajalah main sinetronnya Gak capek apa ngarang terus Bongkar saja yang perlu dibongkar Daripada meledak sendiri Atau ngedekam di bilik sendirian Mending juga ajak-ajak sahabat yang perlu diajak Kata orang Sendiri itu gak enak Jakarta 25 Januari